Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan dekannya dan menemukan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus fasal 9 ayat 10. Sahabat Kekai, banyak orang yang takut berbagi atau memberi karena berbagai-bagai pertimbangan. Salah satu hal yang dapat menyebabkan orang merasa takut, enggan berbagi, enggan memberi adalah karena ia atau mereka merasa takut kekurangan, takut kehabisan. Orang merasa takut kalau-kalau ia akan kekurangan jika terus ia berbagi, jika terus-menerus ia memberi. Orang merasa khawatir kalau suatu saat nanti ketika ia sudah tidak dapat lagi mencari uang, ia tidak punya bekal yang memadai kalau ia terus-menerus memberi. 2 Korintus fasal 9 ayat 10 menyatakan dengan sangat jelas. Ia maksudnya Tuhan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tekst ini sangat jelas, sangat jelas menyatakan bahwa Tuhanlah, Tuhanlah yang memempuhkan seseorang yang memempuhkan kita untuk dapat memberi. Sebab dialah yang menyediakan, yang membiarkan segala hal, segala sesuatu yang dapat kita kerjakan. Dialah yang menyediakan segala sesuatu yang dapat kita usahakan, kita kembangkan di dalam hidup ini. Tuhan juga lah yang memberikan potensi-potensi, kemampuan-kemampuan di dalam diri kita. Tidak hanya menyediakan dan memberi, Allah juga lah yang memberkati sehingga melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang kita jalankan, kita mendapat hasil yang berkelimpahan. Tuhan juga yang memberkati usaha kita dalam mengembangkan potensi diri. Sehingga pada akhirnya kita dapat membagikannya, memberikannya kepada orang banyak, kepada kelayak. Karena itu sahabat, jangan gentar memberi, jangan takut berbagi, percayalah kita tidak akan kehabisan, kita tidak akan kekurangan sebab Allah lah yang memempuhkan kita untuk memberi. Dia lah yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup. Memberi tidak membuat kita kekurangan, karena yang kita berikan adalah berasal dari sang sumber abadi pemberian, yaitu Allah. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial yang saudara miliki. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di Youtube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi web Sinode GKI. Saya Arlianus Larosa, salam GKI, Gentakasih Indonesia, Tuhan memberkati.